Pemirsa misi Universitas Muhammadiyah Palembang yaitu menjadi universitas berstandar nasional dan menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi serta unggul dalam IPTEC yang berbasis keislaman pada tahun 2022 menuju universitas berstandar internasional. Dengan misi ini, Universitas Muhammadiyah Palembang memfasilitasi mahasiswanya untuk magang hingga ke luar negeri. Magang atau internship adalah sebuah kegiatan pelatihan kerja bagi para mahasiswa yang biasanya sedang menempus semester akhir. Magang dilakukan agar mahasiswa belajar seperti apa kerja di lapangan dan mengimplementasikan ilmu yang sudah dipelajari di kampus. Universitas Muhammadiyah Palembang yang mempunyai misi menjadi universitas berstandar nasional dan menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi serta unggul dalam IPTEC yang berbasis keislaman pada tahun 2022 menuju universitas berstandar internasional memfasilitasi mahasiswanya untuk magang hingga ke luar negeri. Seperti yang dirasakan KMS Syarif Bidayatullah, Saparyanto, dan Tri Atika Asih, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang bertolak ke Bangkok pada akhir Juli 2019 lalu. Selain itu, ada Sartika, Rizky Dwi Utami, dan Sakinah Ihramia yang mengikuti program magang internasional di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Baru, Malaysia. Program magang di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok, Thailand adalah program yang memang tersedia di Universitas Muhammadiyah Palembang melalui kantor urusan internasional. Sejalan dengan kompetisi Universitas Muhammadiyah Palembang, kita akan dapat berkompetisi tidak hanya secara nasional, tapi juga secara global, dengan tentu persiapan-persiapan kerjasama luar negeri ini. Khusus untuk beberapa fakultas, terutama fakultas yang kemarin itu Fakultas Keburuan dan Ibu Pendidikan, mereka juga, kita juga ada namanya, apa namanya, praktek program pengalaman lapangan, yang harus sering, itu beberapa mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, itu melaksanakan program pengalaman lapangannya di luar negeri, di Thailand. Karena istilah kami ini ada PPL internasional, dan itu berjalan. Dan dampaknya juga positif, yang tadinya magang atau PPL 2, tapi yang di Thailand sekarang, itu biasanya setelah mereka selesai jadi mahasiswa S1, nanti direkod oleh mereka sebagai alumni, alumni mengajar istilahnya. Nah ini sudah ada beberapa alumni Universitas Muhammadiyah Palembang, itu mengajar program, mengajar mata pelajaran bahasa Inggris di Thailand Selatan. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, Abijazuli, menuturkan program mahasiswa magang di luar negeri ini difasilitasi kantor urusan internasional Universitas Muhammadiyah Palembang dengan berbagai syarat dan ketentuan yang berlaku. Para calon mahasiswa, calon mahasiswa, kami mengajak untuk bergabung di Universitas Muhammadiyah Palembang dengan fasilitas yang ada, gedung bertingkat, dan fasilitas pendukung lainnya di tengah-tengah kampus di Kota Palembang. Mari sekali lagi bergabung dengan Universitas Muhammadiyah Palembang dengan moto unggul dan islami. Program magang internasional ini diharapkan memberi manfaat positif bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang dan menambah keterampilan mereka sebelum lulus sehingga menjadi bekal mereka sebelum bekerja. Tim TV Mo memberitakan.